Jumlah pemilih mahasiswa asal luar Yogyakarta untuk pemilu presiden 2014 bertambah dibandingkan dalam maksud kami saat pemilu legislatif. KPUD setempat mencatat mahasiswa luar Yogyakarta yang memberikan hak pilih hari ini mencapai 7.000 pemilih. Kenaikan jumlah daftar pemilih tambahan itu terlihat dari antusiasme mahasiswa yang mengurus administrasi untuk memperoleh formulir A5 agar mereka bisa mencoblos di Yogyakarta. Meski diantara mahasiswa kecewa karena dianggap terlambat mendaftar, tercatat kenaikan jumlah pemilih nyaris dua kali lipat. Jika pada pemilu legislatif ada 3.600 mahasiswa yang memilih, pada pil pres kali ini ada 7.000 yang akan memberikan hak suara. Mahasiswa sebagian besar mahasiswa, jadi dari Yaksil Pantan Langsung, Lampangan, itu pada tanggal 28 Juni saja misalnya, satu hari saja itu di Kabupaten Sleman. Ada 1.000 orang, dan itu menurut 9.000 persen mahasiswa, tapi akhirnya ada masyarakat, ada juga pekerja yang tidak terlambat di Yogyakarta, orang-orang di Yogyakarta. Tapi seluruhnya, hampir seluruhnya didominasi oleh teman-teman. Menurut tahun ini berarti, pil pres berapa? Masih seharusnya diperbicara. Yang mengurus pemilih tambahan itu kan antara 6.000 sampai 7.000. Nah, kurang lebih 6.000-an, dan itu di atas filek yang lalu yang hanya sekalian. Yang 3.000 pun kemarin sudah kita masukkan dengan daftar pemilih, tetap di pil pres, kemudian masih ditambahkan lagi. Ini kurang lebih 6.000 sampai 7.000. 6.000 lebih, saya yakin masih.